Selamat pagi, selamat datang di bacaan hari ini hari Sabtu tanggal 25 Juni tahun 2022 selamat datang di bacaan harian bacaan umum untuk semua zodiac ambil hanya jika resonate silahkan lihat description box video ini untuk rangkuman bacaan hari ini pada hari ini pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat kita lihat bulan sudah sampai pada 20 derajat Taurus dan itu conjunction dengan Uranus yang ada di 17 derajat dan North Node di 21 derajat atau hampir 22 derajat selain itu bulan juga oposisi dengan South Node dan membuat square dengan Saturnus retro itu bulannya jadi saya mau melihat latar belakangnya dulu sebelum masuk ke apa yang ada hari ini latar belakangnya adalah Saturnus yang sextile dengan Mars ini keduanya adalah energi maskulin dimana satu adalah seperti remaja ketika udah bisa mengatakan apa yang saya inginkan dan Saturnus itu adalah orang tua orang tua bukan bukan parent ya orang yang tua dan sudah paham asam garam sudah paham semua konsekuensi dan terutama konsekuensi dari keputusan disadari atau tidak di dalam hati kita dan karena dia sextile maka sebenarnya kita paham dengan konflik yang sedang kita hadapi dan pada saat ini kita merasa bahwa konflik tersebut somehow menjadi lebih berat aja jadi seperti itu dan kalau kita lihat disini ada grand train antara Seres di cancer 17 derajat 23 menit dengan Juno di Pisces 18 derajat 40 menit dan South Node di 21 derajat 58 menit Scorpio jadi ini termasuk latar belakang karena dia kan jalannya lebih lebih lama juga ini bercerita tentang bahwa kita tuh sudah di dalam di dalam track kita mencapai apa yang membuat kita merasa cukup khususnya cukup secara finansial atau paling tidak kalaupun masih ada batas yang namanya finansial itu kan kayaknya gak pernah cukup buat orang tuh berapa aja rasanya masih kurang tapi ada perasaan kecukupan dalam arti saya gak kekurangan saya gak kekurangan kenapa saya merasa begitu karena saya tau bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita nah pada hari ini ketika bulan conjunction dengan Uranus dan North Node kita belajar bahwa dalam kehidupan kita itu kita selalu dalam proses perubahan dan it's amazing itu loh pada hari ini kayak kita kita diajak ya difasilitasi oleh semesta untuk memahami bahwa semua perubahan yang terjadi di kita itu gak ada yang gak ada yang mengarahkan kita pada hal yang buruk tetapi kalaupun kita kita paham bahwa ini ini perkembangannya negatif gitu ya atau perkembangannya tidak tidak seperti yang saya harapkan jadi kalau kalau progress gitu ya kalau kita ambil garis kan kita inginnya setiap hari selalu naik gitu ya ini gak kok turun tapi sebenarnya ada ada grand design ada rencana yang lebih besar yang membuat saya harus turun sekarang untuk menemukan sesuatu yang yang peningkatannya itu berkali lipat yang kuantum lip gitu loh itu jadi kalau saya melihat bahwa pada hari ini kita tuh kayak difasilitasi karena matahari ketemu dengan north node dan oposisi south node itu kayak kita mampu mengambil garis antara masa lalu sekarang dan nanti jadi kita seperti punya kemampuan untuk memahami masa lalu ya dan dan loncat dari masa lalu ya kita kayak menekankan kaki loncat dari masa lalu untuk ke arah depan jadi kita ingin menjadi versi diri kita yang lebih baik apalagi dengan conjunction dengan uranus itu membuat kita menjadi lebih paham bahwa perubahan itu tidak selalu di dalam apa ya perubahan yang sifatnya kontinu tetapi ada sesuatu yang break breakthrough ya jadi ada yang mematahkan satu kebiasaan membuat kebiasaan baru yang dramatis yang drastis tidak selalu perubahan itu sifatnya kontinu gradual ya bertahap seperti itu yang saya rasakan dan karena tadi latar belakangnya adalah serus juno dan south node maka ini menunjukkan bahwa kita kita sebenarnya merasa berada di dalam tracknya tracknya kita seharusnya di sini dan kita sedang menggapai kesejahteraan kehidupan kita apapun maknanya apakah itu secara spiritual psikologis emosional ataupun secara material tergantung dari dimana letaknya si serus di dalam chart lahir kita jadi anyway kita merasa cukup seberapapun dana yang ada di kita kita merasa bahagia seberapapun kita mengalami naik turunnya kehidupan something like that kalau kita masuk ke rumi no thanks begin satu kartu kita acak terlebih dahulu ambil yang tengah dan yang muncul adalah dance of the divine feminine exactly dance nya itu sendiri adalah kita kan berusaha mengikuti arus kita berusaha untuk menyesuaikan diri dan feminine feminine itu adalah receiving menerima dia gak fighting jadi ini dari penggambarannya kalau kita lihat penggambarannya memang warnanya lebih banyak gelap kan biru hitam dan ada merahnya juga jadi ini saya gak ngomong perempuan tetapi feminine divine feminine adalah ketika kita dengan sukarela bergerak ke kiri dan kanan di situasi yang sebenarnya tidak sepenuhnya kita menginginkan berada di situ tetapi kita tetap bisa merasa bahagia paling tidak itu yang saya pahami dari penggambarannya let's see apa yang dikatakan di sini iya jadi if a tree could move from one place to another which is gak bisa kan yang namanya pohon itu kan menerima dia berada di situ apapun yang terjadi panas hujan ditebang ada ada kumpulan hama yang lewat dia diem dia diem it would not suffer the pain of the soul of the oppressive wound if the sun and the moon stood still like the rocks they could not offer brilliance jadi bahwa pergerakan itu bahwa matahari dan bulan yang dipaksa tanda petik bergerak itu membuat kita punya kesempatan untuk melihat satu yang bercahaya brilliance how bitter the taste of water would be if the river stop its flow remaining like sea water jadi yang namanya sungai juga dia selalu mengalir dia gak bisa tidak mengalir seperti di laut karena nanti rasanya jadi bitter dan sungai itu berada di tempat orang hidup orang livelihood gitu loh jadi dia harus mengalir supaya dia selalu jernih selalu bisa dimanfaatkan untuk kehidupan sehari-hari oke saya gak baca detail kalau mau mau diteruskan silahkan oh ini tinggal satu i have given you only a few example you can figure out the rest break away from the self and enter the kingdom of love jadi ini kayaknya dari perasaan marah dan dan sedih dan depresi buat orang gitu ya buat beberapa orang maksudnya itu kita menerima itu sebagai bagian supaya dari kehidupan kita supaya kita mampu melihat cahaya setelah melewati hal yang ini jadi kita lihat warna putih dan kuningnya itu juga ada dan ada warna ungu ungu itu adalah spiritualitas bahwa dari kegelapan tersebut dari kemarahan tersebut kita mampu bergerak mencapai sumber cahaya dan spiritualitas penggambarannya seperti itu tiga kartu disini iya bangau kan tumbuh kembang dimana kita sedang menyiapkan diri untuk kreativitas keindahan atau kehidupan lain ini penggambarannya kita lihat komunikasi ringan gambar burung di lenormannya ini adalah ketika keseharian bicara tentang keseharian yang kita jalani hari demi hari kita hayati itu adalah satu sarana buat kita satu kesempatan buat kita untuk melakukan kreativitas atau mampu menjadi lahan untuk kreativitas yang muncul dari dalam diri kita dari hati kita dari pikiran kita penggambarannya seperti itu dan itu tadi lenormannya itu sebenarnya menggambarkan juno seres dan south north grand try saya mengambil lebih dahulu sebenarnya kartu yang muncul adalah ini hello from heaven ini jumping kartunya your loved ones in the spirit want to connect with you jadi saya merasa bahwa kayak kita memang dibimbing ke arah ini oleh seorang kalau bukan orang barangkali jiwa jiwa atau spirit atau apapun disana yang sedang berusaha untuk mencolek hati kita emosi kita atau spiritualitas kita as much as you want to connect with them they know you've been thinking of them ini buat yang resonate tentunya yang sudah lebih awal mendahului kita kita akan sampai ke sana juga semua orang yang hidup akan sampai ke sana cuman waktunya itu berbeda nah yang sudah lebih dahulu itu seperti ingin berkomunikasi dengan kita they are sending you signs and symbols to show you how much they love you to prove they with you at this time jadi buat yang mungkin ya mungkin yang kangen-kangen kemarin itu ya itu mungkin adalah satu refleksi satu refleksi dari kayak kita punya kebutuhan untuk komunikasi dengan dunia spiritual kemudian saya ngambil taking to heaven ini decknya disini tulisannya atau kartu yang jumping adalah I am learning over here jadi walaupun dibedakan dari dunia tetapi tetap sebenarnya adalah kita terkoneksi dan ketika kita di badan manusia jiwa kita berada di badan manusia kita belajar banyak tentang hidup dunia spiritual itu terhubung dengan kita untuk belajar ikut belajar dari apa yang kita pelajari sepertinya itu ya I've always loved to learn and sometimes I thought that I knew all but now that I'm beyond the three dimensional physical world I am astounded to be learning how everything really works in this beautiful perfect universe jadi kembali lagi jadi langit itu sebenarnya sudah cerita bahwa ya tadi bulan conjunction dengan north north dan uranus jadi kayak kita tuh mampu menarik garis antara dulu sekarang dan masa depan dan bahwa kalau kita kita mengalami kemunduran setback atau tidak mencapai hal yang kita inginkan sebenarnya itu skenario besarnya adalah mengarahkan kita pada kemana kita meant to be dan itu itu pelajaran kehidupan buat kita jelas bukan pelajaran enteng ya karena itu kan buat kita yang mampu melihat hanya sepotong-sepotong dari periode kita itu kan kekecewaan kekecewaan atau gambar tadi divine feminine yang yang dance of the divine feminine bergerak ke kanan mencoba mencoba adjusting mencoba menyesuaikan diri di situasi yang sukar belok kiri tetap masih sukar jadi ini terlihat sekali disini bahwa semua ini ada grand skenario nya ada grand scenario nya yang yang kalau kita berusaha memahami itu otak kita tidak mampu saja pecah kita hanya mampu ambil sepotong-sepotong nah sepotong-sepotong itu tidak semua ceritanya adalah cerita happy ending that's the problem dan kita merasa kecewa dan menganggap bahwa cerita yang tidak happy ending itu adalah cerita hidup kita sepenuhnya padahal bukan kayak gitu even now I can completely comprehend all of God's plan but I do see the bigger picture and it's amazing you and are so much more than we ever dreamt of the only thing I can share with you is how important it is to appreciate and honor yourself and everything else in life you and I like everyone are God's sacred creation ini kreasinya keluar lagi which means that we honor God when we honor ourselves and each other and I definitely honor you jadi ini saling menghargai saling menghormati saling saling memahami bahwa semua adalah bagian dari kreasi Tuhan kita that is so beautiful no anyway kayaknya belum selesai saya ada lagi tadi tiga disini previousnya adalah fruition fruition ini artinya hal yang yang ada manfaatnya kreasi kreasi yang bermanfaat as the season turns there's always time when all potential of the spring beginnings is manifest the ya the crops itu tadi gambar lily lily no no not lily seras sorry the crops grow tall and are ready to harvest and they have done this from the fellow field into which we have planted seed the trees have flowered and now there is free to pick it's time for harvest jadi ini adalah saatnya kita menuai apa yang sudah kita tanam but we still have to be patient masih ada masih ada jarak masih ada perjalanan yang harus kita tempuh the path tetapi ini membawa kita pada gerbang dimana kita masuk untuk mencapai perubahan yang kita harapkan kalau dari tarotnya disini the strength ya aku pikir the strength ini hampir sama energinya dengan ini dance of the feminine ketika ketika kita berhasil melewati berbagai tantangan dan kita paham bahwa kekuatan itu datangnya bukan dari fisik kemampuan untuk mendobrak tetapi dari cinta kasih yang tak terbatas feminine itu dan sorry tantangannya adalah five of cups terbalik disini memang kesedihan yang luar biasa jadi memang ini kayak kita kalau mengambil potongan periode kehidupan kita yang kita lihat adalah kesedihan kekecewaan tetapi sebenarnya situasinya adalah kita tidak lagi berada di situasi depresif tersebut kenapa karena pada saat ini sarannya ketika banyak hal disarankan kita menjadi orang yang kuat dan salah satu pilar yang awal untuk menjadi kita kuat adalah logika intelektual ketika kita melakukan semua tanpa emosi ketika kita sedang tenggelam dalam emosi maka kita muncul ke permukaan emosi supaya kita tidak tenggelam adalah dengan menggunakan logika simple tidak pakai perasaan dan it's okay untuk kadang-kadang kita menjadi tumpul menjadi tanpa rasa kalau saya sendiri itu adalah periode survival saya jadi ketika saya masuk dalam situasi yang begitu berat weighing down dan saya tidak suka untuk tenggelam di situ bukan berarti saya tidak merasakan tetapi saya memilih untuk menarik kepala saya keluar dari permukaan and feel nothing dan itu bukan permanen bukannya kemudian saya menjadi orang yang tumpul emosinya untuk jangka panjang enggak bukan saya mencoba untuk melihat sisi lain bahwa semua terjadi karena alasan dan saya akan lebih mudah menemukan alasan tersebut secara intelektual saya mengatakan dengan lantang dan mungkin bunyinya seperti sarkastik atau sinistik tetapi itu membuat saya tetap hidup survive dan ini energi survivalnya tinggi banget karena the strength juga keluar and how are we going to do that kerja alihkan semua emosi yang yang memberatkan kita tadi kita sudah berusaha kekiri kekanan yaitu dance the dance of the divine feminine adalah ketika kita tidak membiarkan diri kita terlarut tapi kita dance kita menari kekiri kekanan berenang di di arus emosi supaya kita bisa produktif kita bisa kreatif dan pada saat kita berkreasi kita menemukan kebahagiaan kita dan waktu yang kita pakai itu membawa manfaat bukan kita terus tenggelam dalam kesedihan tapi buat teman-teman saya paham bahwa ketika five of cups terbalik sebagai tantangan itu benar-benar kita tidak bisa lewati pada masa itu maka jangan pernah ragu untuk mencari bantuan profesional psikolog atau psikiater atau dokter atau teman-teman yang bisa kita percaya yang tidak membuat kita terperosok lebih dalam kesedihan atau kita masuk keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa don't do that dan kita disayangi remember when you are in the present moment you will find that deep peace that lives only in the present moment jadi semua hal yang sukar itu kalau kita potong-potong dalam moment kita hanya perlu untuk kuat dalam momen tersebut dan kembali setiap kali pada momen itu kuat kalau ada emosi yang terlalu memberatkan kita menarik kita ke dasar emosi yang paling raw paling berat kita berusaha untuk menari dan munculkan kepala kepermukaan dengan cara kita tidak tenggelam dalam emosi dan cerita sedih tersebut no don't jangan diulang-ulang kenapa dia menghianati saya kenapa dia bisa melakukan hal tersebut don't jangan itu bukan kalimat yang cukup pintar tanda petik untuk kita bisa mampu bernafas lagi karena yang dibutuhkan sekarang kita adalah bernafas survival the strength dan kita perlu percaya grand train tadi seras juno south node yaitu ketika di semua skenario dimana periode ini adalah periode setback periode yang turun yang namanya universe selalu punya balance dia akan naik pada waktunya dan ini adalah gerbang dimana kita akan mampu menemukan kesejahteraan secara materi emosi ataupun spiritual oke wanita indresa disini semoga membantu selamat hati dan cahaya selamat